Sementara itu isak tangis keluarga mewarnai pemakaman jenazah Rido Suhendra, korban mutilasi di pemakaman umum kampung Buek, Sumberjaya Tambun Selatan. Jenazah Rido diketahui tiba di Rubaduka pada selasa malam setelah 4 hari dilakukan otopsi di rumah sakit Polri, Keramat Jati. Ratusan iring-iringan motor Ojek Online mengawal mobil ambulans yang membawa jenazah Rido Suhendra dari rumah sakit Polri hingga tiba di rumah kediaman rumah duka pada selasa malam. Isak tangis keluarga pun pecah, bahkan histeris saat jenazah korban diturunkan dari mobil ambulans. Sesampainya di rumah duka, jenazah korban langsung disolatkan di rumah duka, kemudian oleh pihak keluarga jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum kampung Buek, Sumberjaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan diiringi oleh teman-teman Ojol. Rido Suhendra adalah korban pembunuhan dengan cara mutilasi dan potongan tubuhnya ditemukan oleh warga di jalan raya Pantura, Kedung Waringin di depan bengkel tambang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, Anyus melaporkan.